Sebanyak 52 pelajar SMA Sudrajat di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dilantik menjadi anggota pramuka Saka Wirakartika pada Minggu 27 Juni 2021. Saka Wirakartika merupakan kegiatan kepramukaan di bawah Binaan Kodim 0431 Bangka Barat. Sebanyak 52 pelajar SMA Sudrajat di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dilantik menjadi anggota pramuka Saka Wirakartika pada Minggu 27 Juni 2021. Pengukuhan anggota baru pramuka Saka Wirakartika ini setelah melewati berbagai proses kegiatan di Markas Kodim 0431 Bangka Barat seperti Perkemahan selama 3 hari, pelatihan penanggulangan bencana alam, dan pembelajaran pengetahuan tentang kepramukaan. Saka Wirakartika merupakan kegiatan kepramukaan di bawah Binaan Kodim 0431 Bangka Barat. Peran petugas dari 52 anggota baru ini diproyeksikan sebagai pemuda bela negara dibekali dengan keterampilan militer Angkatan Darat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan penutupan berjusami perkembangan Jogat Sabtu Minggu. Bagi pramuka sekaligus pelantikan peresmian Saka Wirakartika Mayor Safi Rahman. Itu tujuannya apa adalah saat kegiatan ini? Nah kegiatan ini kita dalam rangka, yang pertama adalah program dari Angkatan Darat di mana membentuk pemuda-pemuda yang berkarya. Amal ini sekelompok organisi pramuka. Dan kita ingin memberikan kemampuan-kemampuan yang berada keterampilan di Angkatan Darat sehingga pemuda-pemuda kita ini jadi pemuda yang siap untuk bela negara. Itu pesatannya berapa banyak? Kalau pesatannya seluruhnya ada 52 dari Putra dan Putri dan ini ada yang dari Muntok, ada yang dari Ritip, Jebus, sama Kelapa. Tentunya kami memberikan atrasasi dan penghargaan kesennya kepada Damling, Komandan Kodim 0431 Bangka Barat yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan tentunya harapan kita dengan terbentuknya Saka Wiriakartika Kodim 0431 Bangka Barat ini memberikan wadah bagi pramuka Bangka Barat untuk lebih banyak berlatih untuk tentunya bagaimana kita untuk sebagai pemuda misalnya pramuka ini sebagai cadangan nasional. Terima kasih. Kodim berharap kepada 52 peserta yang berpartisipasi bisa menerapkan pembelajaran selama perkemahan di Kodim 0431 Bangka Barat dan menjadi duta bela negara bagi generasi muda untuk lebih mencintai bangsa dan membela negara dari ancaman gangguan kamtipmas. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani Ainyus melaporkan.